Hai Silultuber Bagi wanita yang sudah menikah, kehamilan adalah sesuatu yang sangat dinantikan. Ya, karena dengan hamil, maka seorang wanita merasa menjadi wanita sempurna jika sudah mampu melahirkan anak sebagai penerus perjuangan dalam keluarga. Maka tak heran ketika hamil, sang calon ibu begitu menjaga dirinya agar tidak melakukan kesalahan sedikitpun yang dikhawatirkan berakibat pada kehamilannya. Mereka juga akan melakukan apa saja jika hal itu memang akan membuat kehamilannya semakin sehat. Berangkat dari motivasi untuk menjaga itulah, di beberapa daerah khususnya di Jawa, banyak lho kita temui pantangan alias sesuatu yang tak boleh dilakukan oleh wanita hamil yang diakini akan berakibat jelek, bahkan fatal jika hal itu dilakukan oleh ibu hamil. Memang sih, ada orang yang tidak mempedulikan pantangan tersebut karena dianggap tidak masuk akal. Nyatanya, kalau ditelak lebih lanjut, ada beberapa pantangan tersebut masuk akal juga lho, sehingga memang sebaiknya si ibu hamil tidak melakukannya. Nah, penasaran kan? Pantangan itu apa saja? Saksikan terus video ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa ya, klik subscribe dulu jika belum. Klik like juga suka, dan beri komentar jika Anda mempunyai pendapat yang lain daripada di video ini. Oke? Tidak Boleh Membunuh Binatang Hal ini juga berlaku juga untuk suaminya. Katanya sih, agar anak lahir nanti tidak cacat tubuh maupun mental. Ini pantangan yang kurang masuk akal sih. Masa bumil nggak boleh membunuh hewan? Lah, ikan sebagai lauk kan harus dibunuh ya guys? Tapi sepertinya ada benarnya juga ya. Sebab kalau ibu hamil membunuh hewan, terus hewan tersebut lari-lari, kan bahaya tuh kalau si ibu hamil ngejar-ngejar hewan tersebut. Kalau jatuh gimana? Kan bahaya? Hahaha Tidak Membatin Orang Kebiasaan ini dipercaya akan membuat bayi yang dikandung mengalami hal serupa dengan apa yang dilakukan oleh ibunya. Hal ini dipercaya jika sifat buruk orang yang dibenci akan menurun pada bayi yang sedang dikandungnya. Banyak yang tidak percaya dengan pantangan ini. Tapi anehnya banyak lho, si ibu-ibu yang bercerita anaknya itu mirip dengan sesuatu yang dibatinnya, terutama orang yang dibencinya sewaktu hamil. Kalau saya sih, mengagap mereka hanya tersugesti saja ya, atau dicocok-cocokkan. Sebab saya yakin selama hamil 9 bulan, bumil itu membatin orang banyak banget. Masa yang cocok cuma satu. Tidak Boleh Duduk Di Tengah Pintu Kalau pantangan ini hampir sama dengan mitos tentang gadis yang tidak boleh duduk di depan pintu, yang dikhawatirkan sulit menjabat jodoh. Nah, pantangan ini dikhawatirkan berakibat si bumil akan kesulitan ketika melahirkan. Sampai sekarang, saya belum pernah mendapatkan buktinya ya. Hanya saja kalau secara akal memang nggak baik kan duduk di tengah pintu. Itu tempat keluar masuknya anggota keluarga yang lain. Nah, kalau bumil yang perutnya besar duduk di tengah pintu, kan jadi menyulitkan orang untuk lewat. Tidak Boleh Keluar Malam Pernah dengar makhluk gaib yang suka mencuri janin dalam perut bumil? Nah, pantangan ini untuk menghindari kejadian tersebut. Karena jika bumil keluar malam, akan menarik perhatian mereka, dan bisa jadi akan mengambil janinnya. Kita sebut saja makhluk itu kuntilanak. Kuntilanak dipercaya sebagai hantu yang suka mencuri bayi. Tapi apa benar demikian? Tentu saja tidak. Secara ilmiah, udara malam kurang sehat ya. Karena waktu tersebut, oksigen sangat berkurang. Akibat pohon-pohon juga membutuhkan oksigen, jadi sangat tidak baik kalau bumil keluar malam. Tidak Boleh Merendam Cucian Terlalu Lama Menurut orang-orang tua, jika pantangan ini dilanggar, bumil akan mengalami kaki bengkak-bengkak. Apa benar? Yup, benar banget. Bahkan tidak hanya untuk bumil, tapi bagi kalian yang mau mencuci, kemudian gak dikucuk-kucuk. Bahkan berhari-hari cuma direndam. Akibatnya, tahu sendiri kan? Cucian akan menebar bau yang tidak sedap menusuk hidung. Kasian orang-orang serumah kan? Pantang Menggaruk Perut Meskipun Gatal Wah, sepertinya ini paling berat ya guys. Masa gak boleh digaruk? Katanya sih kalau digaruk, bayi yang ada di dalam perut akan mengalami lebam. Kalau efeknya seperti itu, ini pantangan yang tidak masuk akal. Tapi kalau diilmiahkan, jika bumil merasakan gatel di perutnya, kenapa tidak boleh digaruk? Tentu saja itu akan menjadikan perut terluka, dan akan banyak luka. Efeknya nanti kalau sudah melahirkan, perut tidak mulus lagi, atau yang lebih dikenal dengan nama selulit. Tidak Boleh Makan Buah Sangat tidak masuk akal ya guys, masak buah yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, kok malah tidak boleh dimakan. Tapi tunggu dulu, sebetulnya yang tidak boleh dimakan itu bukan semuanya ya, hanya tertentu saja kok, yaitu buah nanas dan durian. Kedua buah tersebut diakini bersifat panas. Apa efeknya jika dimakan? Tentu saja janin yang ada di dalam perut juga akan kepanasan. Efek buruknya adalah terjadinya keguguran. Maka dari itu, bagi Anda yang sedang hamil, meskipun tidak percaya dengan pantangan ini, jangan pernah coba-coba deh. Siapa tahu memang efeknya akan seperti itu beneran. Dilarang Makan Daging Sama seperti makan buah tadi, tidak semua jenis daging yang dilarang untuk dimakan. Yang sangat dilarang adalah mengonsumsi daging rusak dan kuda. Jika terlalu banyak dimakan, akan menyebabkan pendarahan atau bisa menyebabkan tensi darah sibumil akan naik. Tentu saja ini juga berbahaya bagi jabang bayi dalam perut. Untungnya sangat jarang di daerah Indonesia yang menyediakan daging rusak dan kuda. Jadi pantangan ini termasuk mudah untuk dihindarikan. Tidak Makan Pedas-Pedas Menurut kepercayaan, jika ibu hamil makan yang rasanya pedas, akan berefek buruk pada janin. Karena dia akan kepanasan, sehingga janin akan terlalu banyak gerak yang menimbulkan kontraksi alias rasa sakit menjelang kelahiran. Tentu saja ini mitos yang tidak bisa dinalar dan tidak masuk akal. Karena pada kenyataannya, lambung dan rahim itu tempat yang berbeda. Dilarang Menutup Lubang Sarang Hewan Ibu hamil sangat dilarang oleh para orang tua zaman dulu untuk menutup sarang hewan, seperti semut, tikus, dan lain-lain. Larangan ini katanya nanti akan berakibat bumil akan kesulitan melahirkan karena jalan bayi yang terlalu sempit atau bahkan tertutup. Tentu saja tidak ada kaitan antara lubang sarang hewan dengan saluran peranakan. Hanya saja, mungkin ini berkaitan dengan kearifan lokal orang Jawa yang menyuruh kita saling berkasih sayang baik kepada sesama manusia ataupun hewan, termasuk terhadap semut tadi. Nah, itulah guys, 10 pantangan atau mitos-mitos yang menjadi kepercayaan orang-orang zaman dulu, terutama orang Jawa. Boleh percaya, boleh tidak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.